Semua yang terkait dipanggil, ada lembaga adat, MPD namanya, ada MAA namanya, ada MPU di dalam, kemudian ada badan daya lengkap sudah. Kemudian ada Bina Seria Islam, ada mahkamah, ada betul malu yang membantu dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menomena gunung es yang muncul sedikit di permukaan tapi di bawah itu justru semakin banyak yang kita lihat dan dengan kasus-kasus yang ada pastinya. Dan kemudian data juga dari Drone Empret, ini bahwasannya Indonesia merupakan negara nomor satu penjudi online terbesar, terbanyak di dunia. Dan seluruh kondisi-kondisi ini, semua data-data ini pastinya di hari-hari ini membuat miris kita semua karena memang efeknya itu bukan hanya kepada si pemain judi online ya pasti, tapi juga ke semua hal yang terkait dengan si pemain judi online ini. Kita akan bahas ini dengan narasumber Prof. Dr. Damanhuri Bashir MAG, dia merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalamu wa rahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tengku, sudah meluangkan waktu hadiri Pehtem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita peran MPU Kota Banda Aceh dalam pemberantasan judi online. Jadi memberantas ini memang bukan hanya tugas MPU pastinya, tapi semua kita, bahkan dari masyarakat juga. Semua pihak harusnya ikut anjel. Karena belakangan kan Tengku, hari-hari ini, ini semakin miris kalau kita lihat. Kasus-kasusnya, bahkan juga anak-anak juga ikut terlibat. Menjadi bahagian pecandu. Kalau kita bilang apa-apa bahasa mungkin tepatnya. Mereka juga bermain itu. Dan data-data yang kita lihat juga semakin miris Tengku. Tapi kita pengen tahu dulu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apalagi kan di Aceh juga kita lihat, bukan sedikit Tengku. Bukan sedikit juga. Kemudian kita kalau kewarung kopi, atau juga mungkin kita melihat inilah di sekitar kita. Tengku ini faktornya, apa yang terjadi di masyarakat kita akhir-akhir ini Tengku? Baik, terima kasih. Ijinkan saya menyampaikan dengan singkat, bahwa faktor itu cukup banyak. Dan ada di hati manusia, di jiwa manusia, juga disokong oleh lingkungan. Yang kali ini kita melihat dua bahagian itu. Yang pertama adalah meningkatnya perangkat akses internet. Dengan mudah dijangkau. Di kamar mandi pun bisa, di tempat tidur pun bisa. Sambil golek-golek pun bisa. Tidak membutuhkan tempat yang spesial. Tidak membutuhkan peralatan pembantu dan sebagainya. Cukup masukkan paket dan siap dipanggil apa yang mau. Kemudahan-kemudahan itu adalah sebuah jalan untuk berkembangnya judai online ini. Yang kedua adalah pengembangan situs-situs yang dibuat. Sesuai dengan perkembangan ilmu usaha ini, yang dibuat sampai begitu menarik. Hari ini lain modelnya, besok lain ditambah lagi beberapa macam. Apanya hiasan-hiasan. Maaf kata, ada yang tidak boleh dilihat ditambah di situ. Akhirnya, tambah tertarik. Itu faktor satu. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Ini juga menjadi perhatian kita. Semua ingin mendapatkan dana. Bila mungkin dana itu didapatkan dengan mudah. Nah, tadi dengan teknologi tadi, dia menampilkan itu. Akan mudah, akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu. Dengan sedikit waktu. Anda tidak usah bekerjaan dan sebagainya. Tidak perlu terlalu capek untuk kerja, tapi kita bisa mendapatkan uang. Yang kacau lagi, didukung oleh krisis di lapangan. Krisis di lapangan, cukup banyak anak muda tidak punya pekerjaan. Maka dijanjikan itu, maka dengan mudah dia masuk ke dalam. Yang ketiga, ada faktor sosial budaya. Sosial budaya kita lepasan ini. Kalau zaman dulu itu, anak saya, anak tetangga. Anak tetangga itu, banyak ayah lain yang membelanya. Ini mulai hilang ini. Jadi sehingga, kamu-kamu, saya-saya, kalian-kalian, dan sebagainya. Nah, kemudian, ada lagi kebiasaan. Ya, kebiasaan ini. Jiwa kita ini ingin hiburan, tapi itu tidak terbantu. Tidak terbantu. Kalau saya lihat di bandar jen, tidak terbantu. Jadi perlu dikembangkan. Musik-musik perlu dikembangkan. Bebagi hal yang sifatnya, melalaikan anak di situ, dan sampai dia, jiwanya, tertarik dengan kelompok itu. Kemudian ada kelompok, penyebabnya adalah psikologis. Psikologis yang kita maksud adalah, ya, ketegangan. Ketegangan bagaimana, ketegangan fisik, ketegangan mental, ketegangan pikiran, ada solusinya. Itu perlu dipikirkan oleh ibu-ibu, dan ayah-ayah. Dan, pemerintah juga memikirkannya itu. Itu makanya, bandar jen itu ada namanya, kota layak anak. Artinya ketegangan seperti apa? Spesifiknya? Dia, masalah di rumah tangga, tidak selesai. Contohnya, rumah tangga, yang broken home. Anak dikembangkan. Artinya dia melampiaskan, kemudian ke judi online. Seperti itu? Salah satunya, untuk mencari hiburan, yang paling muda, yang paling dekat, dan paling gampang diperoleh, itu tadi, internet tadi. Dan apalagi ada janjian-janjian. Kemudian ada janjian keuntungan. Kemudian ada lagi, judi online, yang sifatnya adalah, sekali dapat, kita kata-kata dapat 1 juta, dijanjikan Anda bisa mendapatkan 100 juta. Kayak lagu Roma Irama, bohong. Judi, bohong. Tetapi itu, sudah ditawarkan, dan tidak bisa dielakkan. Kemudian ada lagi, irregulasi yang perlu ditambah. Irregulasi. Irregulasi. Yang harusnya pemerintah fikirkan, untuk bagaimana bisa, men-stop, ataupun seperti apa. Ya, irregulasi yang kita maksud itu, itulah nanti penghalang, penghambat, bisa menyempitkan, jalannya itu. Nah, kita ini punya, alat itu adalah, melalui lembaga adat. Lembaga adat kampung itu dihidupkan di sini. Anak-anak yang keluar malam ditanya, melalui, ada namanya, resam kampung. Resam kampung. Nah, kemudian yang ke-6 adalah, strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku Jude Online. Itu habis-habisan. Youtube ada, di WA ada, di Facebook ada, hampir tidak ada, celah. Celah. Celah yang terbuka itu, digunakan sepenuhnya untuk, apa tadi, iklanisasi. Iklan Jude Online. Di sini persoalannya. Jadi, kalau mungkin, irigulasi tadi, dikatakan, dan kalau mungkin, jangan sampai, dimanfaatkan, fasilitas-fasilitas umum itu, menjadi, ajang untuk mengajak manusia kepada, kebinasaan. Ini kebinasaan, kita katakan. Kebinasaan. Iya, kebinasaan. Inilah yang saya lihat, yang perlu, diperhatikan, ini penyebabnya. Setelah dapat penyebabnya, nanti baru kita lihat lagi. Akibat. Betul. Akibat yang dilakukan. Akibat yang terjadi kemudian. Jika kita lakukan hal tersebut, kita-kita jadi online. Dan kita kan tahu, Tengku. Masyarakat kita kan, misalnya kita tadi, jadi contoh Tengku, sampaikan. Biasanya ini dapat uang, contohnya, 100 juta. Oh ini, kemudian ini bisa jadi, ke depan akan lebih uangnya. Tapi kan dia tahu, ini kan bisa jadinya, bisa jadi tidak. Dia kan tahu bahayanya. Terus kemudian, lalai waktu, apalagi kemudian, lain sebagainya. Dan, kita cukup kuat dengan itu kan, Tengku. Kita cukup kuat dengan, nilai sosial budaya seharusnya. Betul. Ini harusnya kan bisa, bisa, bisa balance, atau bahkan ini bisa menghancurkan. kalau kita lihat, kita punya kekosusan, spesialis, kita punya resam gampung. Cuma apa, apa yang terjadi hari-hari ini, Tengku, apa kemudian? Ini kita lihat dulu, anak-anak ini yang masuk, apalagi sudah sampai, tingkat kecanduan, dia tidak memahami, ini ada tiga ancaman, keuangan di dalamnya. Satu, kehilangan uang, dia tidak taksir. Yang tahu dia, membayangkan untung akan dapat. Yang kedua, apa akibatnya? Menumpuk hutang. Sudah banyak rumah tangga yang pecah. Ada yang katanya, pegawai tidak cukup lagi, gajinya menutupi, beli chip dan sebagainya. Yang ketiga adalah, kebangkuran hutang. Ada usahanya sedikit yang sudah jalan, modal-modal itu pun menjadi, apa, menjadi alat baginya, untuk mendapatkan keuntungan dari judi. Tapi nol semua, dijanjikan oleh iblis dan sebagainya, itu terjadi. Ini yang perlu dipahami. Jangan dilihat indahnya saja, tapi lihat bencananya. Bencana keuangan ada tiga tadi. Kehilangan uang, datangnya hutang, yang ketiga, kebangkuran atas usaha yang telah dilakukan. Usaha yang sudah dijalani? Sudah dijalani, malah mati sebab judi. Dan itu memang terjadi. Yang kedua ada lagi, keselihatan mental. Ketika kita masuk di sana, ini bahayanya ya. Ketika masuk ke sana, kecanduan masuk. Kata iblis itu, memang ada dalam Quran dikatakan, kalau sudah sampai kepada, bisikan iblis, semuanya indah. Yang jahat-jahat itu juga indah. Tetapi, dia tidak melihat, bahwa kecanduan itu adalah jalan, untuk mencelakakan setahap demi setahap, nanti masuk kepada lubang yang sangat berbahaya, dalam hidupnya. Nanti, apa yang terjadi, kalau tadi bangkrut, dan sebagainya, seterahnya seterahnya terjadi. Seterahnya terjadi, maka dia tidak bisa berpikir dengan baik, akhirnya melakukan apa yang bisa dia lakukan. Nanti lari ke begal. Begal, terus dengan api itu. Kalau kita lihat, Rasulullah itu mengajar kita, tidak pernah tidur di atas jam 10 malam. Tapi anak-anak kita, malah jam 2 masih di burung kopi, dan sebagainya. Kebijakan ini sudah dilakukan, tetapi belum berjalan dengan baik. Itu anunya, yang saya lihat. Kemudian yang anu lagi, bahayanya adalah, hubungan sosial. Itu, HP itu, merusak hubungan dengan ibunya. merusak hubungan dengan suami. Isteri punya HP, main HP, di sudut sini, suami di sana, anak di sana, anak masing-masing. Sepi dalam keramaian. Sepi dalam keramaian. Sepi dalam keramaian. Nah, inilah nanti yang kita... Dekat tapi terasa jauh. Ya. Ujungnya apa? Terjadi isolasi sosial. Kalau isolasi sosial sudah terjadi, itu adalah tahap untuk jatuhnya manusia kepada tadi yang kita sebut, bencana, jatuhnya kebinasaan. Tidak perlu lagi. Jadi, ada istilah mengatakan bahwa salah satu tanda gilanya zaman hari ini adalah dia bisa berhubungan dengan dunia luar, tapi dunia di dekat dia, dia tidak tahu. Itu salah satu kegilaan di dunia modern saat ini. Dia dapat jangkau apa saja, tetapi yang dekat dia di sekitar dia, tidak peduli. Dia tidak peduli. Dia cuek dengan kondisi sekitar dia, tentu ya. Tapi kan kita sangat dekat dengan nilai Islam, tentu. Kita, apalagi Aceh, bandar Aceh, khususnya nilai-nilai kita dengan nilai agama. Apa yang kurang dari masyarakat kita hari ini, tunggu apa yang harusnya kita benahi MPU mungkin yang dilakukan MPU? Apa poin-poin ini? Baik, kita sudah menjurus kepada tugas MPU. Situ tadi ada tujuh, tapi tidak saya kemukakan semua. Kemudian kita lihat, tugas MPU ini ada lima yang perlu diperhatikan dan ini sudah dilakukan. Yang pertama adalah pendidikan dan penyeluhan. Jadi, lembaga kita ini, yang mulia ini, masuk di sini. Bagaimana tugas kita adalah menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Tidak bisa sekali, sampaikan dua kali. Tidak bisa dua kali, tiga kali. Tidak bisa pagi malam, tidak bisa malam, ada waktu lain. Jadi, jangan henti-hentinya, sampaikan itu. Spesifik tentang judi online, Tengku. Spesifik, spesifik. Ini kan belakangannya kasusnya sedang sangat-sangat masif. Iya. Sangat-sangat ramai. Itu apakah kemudian, seperti apa langkah-langkah serta tersebut? Mungkin koordinasi dengan stakeholder lain, Tengku. Itu kalau kita lihat, di Kemenak, ada namanya penyuluh agama, itu yang dikumpul. Kalau mungkin, satu-satu tema, misalnya hari Jumat tertentu, khutbah Jumat menyampaikan tema itu. Itu cukup banyak di Kemenak. Artinya koordinasi juga dengan MPU, MPU juga. Nah, kemudian, kalau sini ada namanya badan daya. Badan daya. Badan daya. Kemudian, ada lagi, ada I Kota. Muhtasib namanya. Muhtasib itu ada setiap desa. Di Bandar Aceh ini ada 90 desa. Setiap kampung itu ada Muhtasib. Tugasnya adalah pengawasan syuriyan Islam. Itu diberdayakan. Bagaimana itu di, ya, diperkuat, disatukan, dan kasih materi sebaik-baiknya. Tapi saya yakin itu sudah semua takut-takut Muhtasibnya yang tidak tidak punya basic. ini gimana cerita, Mas Yen, mutasibnya yang tidak punya basic. Ya, kalau mungkin, di dalam ilmu itu, ilmu itu dituntut, setelah itu diamalkan, setelah diamalkan, baru disampaikan. Diamalkan belum, kemana disampaikan. Banyak ilmu kita sampaikan, melalui penataran, seminar, dan sebagainya, dapat ilmu. Tapi dia tidak mengamalkan. Dia coba menyampaikan. akan sulit. Beda menyampaikan, dan mengamalkan. Oh, betul. Beda sekali. Jadi, bahasa kami, bahasa saya, di Fakultas Usuluddin, ilmu itu dapat, bagikan makanan, kita kunyah. Kunyah, sehalu-halu-halu, baru ditelan. Telah ditelan, mendera daging, baru dikeluarkan balik, untuk disampaikan. Artinya, yang perlu diperkuat, justru, pemerintahnya, dengan lembaga-lembaga terkaya itu. Semua. Semua. Kalau tadi, kalau tadi yang tengguhkan, tadi individu, bekerja situ, yang kedua, rumah tangga, yang ketiga, nanti sekolah, yang ketiga lingkungan, dilaksanakan, kebijakan itu oleh pemerintah. Oke. Dan harus sesuai, dengan itu, Tengku, ya pastinya, ya? Iya, lah. Dengan tugas, ya? Ada SOP-nya, lah. Ada SOP-nya. Kita punya kanun, kanun itu saja, ditambah, disempurnakan, dan kanun itu sempatnya kan, pokok-pokok hukum. Artinya, apa yang harus terus kita lakukan? Nah, ini harus terus digencarkan, karena kan ini semakin masif, kasus-kasusnya. Tapi kita kan sudah punya beberapa alat nih, berarti kita sudah punya komponen-komponen. Apa yang bisa dilakukan? Itu namanya, disana, kalau di Bandar C, ada namanya kabak keistimewaan. Semua yang terkait dipanggil. Ada lembaga adat, MPD namanya, ada MPA namanya, ada MPU di dalam, kemudian, ada badan daya, lengkap sudah. Kemudian, di Nasirian Islam, ada mahkamah. mahkamah serinya. Ada Betulmal yang membantu, dan sebagainya. Itu tujuh lembaga itu, itu digabung, bekerjasama, untuk melakukan apa yang kita mau. Langkah-langkah. Langkah-langkah untuk membasmi judi online tadi. Tapi, apa yang kita katakan ini, mengatakannya indah, tapi melaksanakannya tidak semudah apa yang dikatakan. Jadi, perlu keikhlasan. Apa yang kita lakukan itu, adalah amal. Apa yang kita buat itu adalah, kerintah Allah. Apa yang kita buat itu adalah, menuju sebuah titik. Titik itu disebut dengan kebahagiaan. Tidak ada yang sia-sia. Untuk itu, apabila kegiatan kita lakukan, tanpa, dana, tetap jalan. Kita lakukan yang ikhlas, dan kita lakukan semampu kita. Jangan sampai nanti, tidak ada dana. Tidak jadi, berkirjian. Walaupun itu penting, tapi bukan semata-mata itu. Ya, betul. Betul sekali. Ini banyak nih, ada tujuh nih, lima. Langkah kedua adalah, penegakan hukum. Dalam Al-Quran itu sudah jelas. Ditegakkan hukum itu. Jurni online itu ada hukum cambuk. Hukum cambuk, penjara, dan sebagainya. Kalau mungkin nanti ada, apa namanya itu, di resam kampung, kalau dia tidak mau tobat, dia dibuang dari kampung itu, selama sekian tahun. Harusnya demikian, kataku. Dari di kanun kita. Tapi apa yang miss sekarang kan, apa-apa yang terjadi. Kondisinya. Yang penting lagi adalah, yang ketiga, MPW hanya menyampaikan ke pemerintah, dia menyampaikan. Itu adalah, pengawasan dan pengendalian teknologi. yang saya sebut di awal tadi. Itu yang diawasi. Bagaimana cara itu diputus. Jangan lagi bisa dijangkau dengan mudah. Kecuali nanti, dalam hal-hal tertentu, nah ini masalahnya. Ini dana kan. Dana. Ya banyak, apa itu, banyak usaha yang dilakukan, dana. Jadi kalau ini, tidak bisa dibandalkan ke Jakarta. Tapi kita bisa mendorong itu. Iya. Kita terus mendorong itu pasti. Tetap, melalui gubernur, melalui gubernur ke Jakarta, teknologi itu yang diawasi. Insya Allah ini akan bisa, ya, akan bisa, akan bisa kita jalankan. Puncak utamanya, teknologi itu dibatasi. Kemudian yang keempat adalah, meningkatkan kesejarah ekonomi, ekonomi di lapangan. kiosk-kiosk kita mati dengan adanya upaya, lahirnya tokoh-tokoh tertentu, saya enggak sebutkan, kiosk-kiosk itu mati di kampung. Nah, kiosk-kiosk itu hidup, kiosk itu enggak dibantu. Ya, satu dihidupkan, membunuh yang kecil-kecil. Di ratusan kiosk mati di kampung-kampung. Saya enggak sebut, tokohnya itu. Jadi, apa kerja pemerintah? Sebab ini lagi, terjadi nanti, generasi pengkhayal kuat. Pengkhayal kuat. Pengkhayal, apa, jitu ya. Pengkhayal, apa namanya itu, peripurna. Sebab tidak ada usaha apapun. Mungkin telur ayam akan hilang besok. Ayam pun akan hilang, ditangkap untuk membeli chip dan sebagainya. Itu kondisi-kondisi kita. Kondisi, ya. Kondisi kita. Nah, paling penting lagi adalah pendekatan keluarga. Ya. Tapi keluarga bisa enggak berdaya kalau anak tidak mendapat jajan dari ayahnya. Ayahnya enggak punya usaha. Anaknya pergi sekolah, tidak punya uang. Akhirnya putus sekolah. Mau beli pulsa untuk positif, bukan untuk beli chip, enggak mampu juga. Sedangkan, pelajarannya membutuhkan. Artinya lingkaran setan, kemudian berefek ke semua. Berefek ke semua. Oke, baik. Jadi untuk itu, salah satunya adalah konseling. Rame-rame. Rame-rame. Kita membina, menyampaikan, ya, menyampaikan semua pesan-pesan agama ini kepada semua umat sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan sesuai dengan audien kita masing-masing. saya yakin lembaga kita ini bisa, PST namanya, bisa melakukan itu. Hari ini kita menyuarakan dengan... Kita menyuarakan dulu, kalau mungkin tadi... Dengan masing-masing. Kita lanjutkan. Tepuksi masing-masing. Nanti kita lanjutkan dengan mengumpul itu. Mantan-mantan, pejudi ulung, pejudi online ulung dikumpul balik, dia akan menjadi penyuluh, menjadi pimpinan di komunitasnya. Seluruh pihak, Tengku ya? Seluruh pihak. Dari MPU, Kota Bandai Aceh, Pemkot, Pemerintah Kota Bandai, semua pihak. Dan media pasti akan terus menyuarakan supaya memberantas tugas jidih online ini. Sudah jelas, 6 tugas MPU yang perlu di... Kalau kita omongin, tidak akan habis. Tidak akan bisa habis. Saya mengatakan, supaya cepat dunia ini selesai, lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Itu yang sudah jelas, Allah sudah... Minimal itu, saya punya anak. Maka, anak saya. Saya usahakan, jangan sampai kena jidih online. Oke. Nanti, dari rumah tangga, menjadi kampung. dari kampung. Pelan-pelan. Ya, kecamatan. Kecamatan menjadi kebupaten. Kebupaten menjadi provinsi. Oke, itu yang bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Tengku, untuk waktunya. Arahannya pastinya juga. Yang Tengku sampaikan, selaku Ketua MP Kota Bandai, apa? Himbawan Tengku, untuk masyarakat pastinya. Yang bisa dilakukan. Hal-hal terkecil lah. Ya, yang pertama, setelah tahu juri online itu bahaya, kita tahu, itu dilarang oleh agama. Kalau belum masuk, jangan masuk. Jangan memulai. Jangan coba-coba. Nah, kemudian katakan bahwa, apa yang kita lakukan itu, diharapkan oleh Allah, yang memfasilitasinya, toko-toko misalnya, mendapat ancaman, kutukan Allah. yang dihasilkan dari judi itu juga tidak halal untuk dimakan, dan ujung-ujungnya nanti membahayakan kepada tindakan fisik, kemudian kepada ucapan, kemudian kepada tindakan, sebab itu adalah datang dari iblis. yang kata Allah, jangan didekati. Dan dalam agama dikatakan itu adalah dosa besar yang tidak bisa didekati oleh umat Islam. Ini himbaan saya. dosa besar. Dosa besar. Yang bahkan jangan mendekati. Jangan didekati. Bahkan jangan didekati. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk waktunya. Insya Allah nanti kita berbincang kembali di waktu yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih banyak. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kota Banda Aceh, Tunggu Profesor Dr. Daman Huri Bashir M.A.G. Terima kasih banyak juga untuk Anda, pemirsa PTM. Kami masih menunggu rakan PTM. Subscribe Anda, komentar-komentar yang positif, dan juga bagikan untuk bisa membangun, khususnya juga dengan tema kita, kita bisa pelan-pelan, bisa memberantas judi online dengan apa yang bisa kita lakukan dari judi kita masing-masing. Terima kasih banyak. Saya Indara Sikasari. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.